Bupati Bogor Ade Yassin berencana akan membangun zonasi sampah di wilayah kecamatan Rumpin agar pengelolaan sampah bisa maksimal, tidak mencemari lingkungan, memudahkan masyarakat juga memangkas biaya. Untuk itu dirinya meminta agar masyarakat Rumpin mendukung program tersebut yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat. Hal itu diungkapkan Bupati Bogor saat menghadiri kegiatan kunjungan kerja ke wilayah kecamatan Rumpin, Kamis tanggal 16 Desember 2021. Ade Yassin menerangkan, rencananya di Rumpin ini akan dibangun zonasi sampah, karena sekarang sampah ada di mana-mana dengan adanya zonasi sampah tersebut, Sampah-sampah tidak harus dibawa ke Galuga selain kejauhan juga berpotensi tercecer ke mana-mana. Sekarang pengelolaan sampah sudah modern tidak lagi sistem open dumping yang berantakan di mana-mana, tetapi diolah bahkan tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan tidak menimbulkan bau. Kalau sampah tercecer di mana-mana tentu akan mengganggu dan mencemari lingkungan, apalagi kalau infrastrukturnya bagus. Melalui momen ini kami akan sosialisasikan kepada masyarakat Rumpin, terang Ade Yassin. Menurutnya, sistem zonasi sampah adalah membuang sampah tanpa menyebabkan bau, zonasi sampah ini sudah ada di IPB dan juga disentul namanya TPAS 3R. Sistemnya daur ulang dan itu dimanfaatkan kembali, namanya 3R artinya sampah dimanfaatkan kembali dan menjadi bernilai ekonomi tinggi. Saya sudah lihat bagus banget, jadi hasilnya bisa dijual, bisa jadi pupuk dan bahan lainnya. Semua habis, sampahnya diolah kembali, katanya. Lanjut Ade Yassin menambahkan, nantinya zonasi sampah di Rumpin dibuat khusus warga Rumpin, jadi tidak boleh ada warga lain yang membuang sampah ke Rumpin. Khusus warga Rumpin saja, ini untuk mempermudah dan memangkas biaya, tandasnya. Untuk itu Ade Yassin meminta kesepahaman dari masyarakat untuk tidak ada lagi yang menolak, karena ini untuk kepentingan masyarakat. TPST sekarang tidak seperti dulu, sekarang sudah modern, diolah sehingga tidak menimbulkan polusi. Makanya saya perintahkan untuk lebih intens komunikasi dengan tokoh masyarakat, Pungkas Bupati Bogor. Terima kasih telah menonton!